Rasulullah s.a.w mengatakan Kata Rasul dalam hadith Ibn Abbas Jika manusia Memiliki dua Lembah isinya harta Semua, niscaya manusia Akan berharap memiliki Lembah yang ketiga Dan Perut seorang anak Adam Tidaklah pernah puas Kecuali dengan tanah Dan Allah akan menerima Tawbat orang-orang yang bertawbat Itu hadith Ibn Abbas Hadith yang berikutnya, masih dari Ibn Abbas Rasulullah s.a.w mengatakan Jika seorang manusia Memiliki harta Sebanyak satu Lembah Maka dia akan Menyukai sekali kalau dia punya Dua lembah seperti itu Dan tidaklah ada yang memenuhi Matanya anak Adam Kecuali tanah Tidak ada yang bisa bikin puas Matanya anak Adam Kecuali tanah Ibn Abbas mengatakan Aku tidak tahu Kalimat-kalimat ini ada juga Dia dalam Quran atau tidak Kemudian hadith yang berikutnya Dari Ibn Zubair Mengatakan Kata Ibn Zubair Di atas mimbarnya Sesungguhnya Rasulullah s.a.w mengatakan Jika seorang manusia Diberikan emas Sebanyak satu lembah Maka dia menyukai Kalau ada lembah yang berikutnya Kalau dikasih lembah yang kedua Pasti dia menginginkan lembah yang ketiga Dan tidak akan pernah puas perutnya manusia Hingga tanahlah yang memenuhinya Dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang bertobat Hadith yang keberikutnya dari Anas Ibn Malik Rasul s.a.w bersabda Jika seorang manusia memiliki satu lembah isinya emas Dia pasti suka memiliki dua lembah yang isinya emas Dan tidak ada yang menjadikan puas mulutnya Kecuali tanah Dan Allah akan mengampuni orang-orang yang bertobat Hingga di akhirnya Alim Mbukhari membawakan perkataan Yang mengatakan Kami mengira perkataan-perkataan Rasul itu dari Al-Quran Hingga jelaslah bagi kami Saat firman Allah turun yang mengatakan Celakalah orang-orang yang senang mengumpulkan harta Nah ini hadith-hadith yang dibawakan Alim Mbukhari Yang maknanya memiliki banyak riwayat Dan maknanya mirip-mirip Bahwa manusia itu rakus Rakusnya luar biasa Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan Dalam hadith zi'ban Hadith dua serigala Ma zi'bani ja'i'an ursila Kata Rasulullah SAW Ada dua ekor serigala lapar Dilepas Kemudian menemukan seekor kambing yang sendirian Kira-kira bagaimana dua serigala ini akan menghabiskan kambing tersebut Akan dikoyah-koyah habis sama serigalanya Namun kata Rasulullah SAW Rakusnya dua serigala itu Tidak melebihi rakusnya manusia Dengan harta dan jabatan Dengan harta dan jabatan Makanya manusia ini punya fitrah Rakus terhadap jabatan Rakus terhadap harta Rakus terhadap syahwat Itu fitrahnya manusia Makanya di hadith ini Rasulullah SAW Memberikan bagaimana sifat kita aslinya Sifat kita kalau punya satu mobil Mau dua mobil Sifat kita kalau punya satu rumah Mau punya dua rumah Sifat kita kalau punya sepuluh ribu Mau dua puluh ribu Kalau untung sejuta Mau untung dua juta Itu sifatnya manusia Dan gak akan pernah ada poin puas Sampai mati Baru beres Baru terpenuhi dengan tanah Baru selesai itu kepuasannya Ya Wala hawla wala quwata ila billah